Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaibin Iskandar terlihat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaibin Iskandar hadir dalam rapat pleno penetapan pemenang pemilihan presiden 2024 yang dimenangkan Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Anies Baswedan mengatakan kehadirannya untuk menghormati proses bernegara. Ia mengatakan menghormati proses yang terjadi meski menekankan sejumlah catatan-catatan yang sebelumnya dipermasalahkannya terkait pilpres di Mahkamah Konstitusi. Saat ditanya terkait kemungkinan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran nantinya Anies menyatakan fokus mengikuti proses yang terjadi saat ini. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan pemilihan umum atau PHPU 2024 yang dilayangkan Anies Baswedan Muhaibin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Paca putusan MK tersebut, KPU menindaklanjuti dengan melakukan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 yakni pasangan Prabowo Subianto Gibran Rekabu Mingraka.